Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI Kabupaten Cilacap akan memberangkatkan 20 atlet dan 3 pelatih ofisial untuk mengikuti laga kejuruprof tingkat Jawa Tengah, Digor Mahesa Boyolali pada pekan depan. PT MSI Kabupaten Cilacap targetkan 3 emas atau juara umum. Seleksi atlet persatuan tenis meja seluruh Indonesia atau PT MSI Cilacap berlangsung di Indor Wijaya Kusuma, Kumilir Cilacap. Seleksi diikuti seluruh atlet tenis meja yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Terbagi dalam beberapa kategori yaitu tingkat pemula, kadet usia 15 tahun dan junior putra usia 18 tahun serta usia dini. Masing-masing kategori diambil 20 serta, selain itu ada beberapa atlet yang sengaja dipilih karena telah berprestasi dan telah menjuarai di berbagai kejuaraan POPDA. Ketua PT MSI Kabupaten Cilacap Hasanudin mengatakan jumlah atlet yang akan mewakili Kabupaten Cilacap di kejuruprof tingkat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 20 orang. Mereka akan bertanding di Gormahe Saboyulali tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023. Jabor PT MSI merupakan salah satu andalan Goni Cilacap. Karena itu diharapkan nantinya bisa meraih tiga medali emas atau juara umum. Hasanudin berpesan kepada para atlet untuk terus berlatih, menjaga kesehatan, bermain sportif dan pulang membawa medali emas. Dari Cilacap Ramiana, Penyemas TV, Laporkan.